Lokasi ledakan bom di Boston masih ditutup. Polisi berjaga dan beberapa lainnya melakukan penyelidikan. Ledakan yang terjadi pada saat Boston Marathon menggunakan pressure cooker sebagai kekuatan utamanya. Selain di area yang dilarang, kota Boston sudah hidup kembali. Para pelari terlihat mencolok dengan pakaian olahraga biru kuning yang menjadi warna khas Boston Marathon. Trauma tentu masih ada, tapi mereka bertekad untuk tidak terpengaruh. Pun demikian dengan peserta asal Indonesia yang kami memiliki penyelidikan. diwawancarai melalui telepon. Saya kira-kira satu kilometer ya, away from the finishing line ya. Jadi all of a sudden, di-stop aja gitu. Jadi memang I didn't even manage to get to the finishing line ya. No, it's okay. Saya rasa life goes on. I think kita nggak pernah boleh inilah. We cannot live under fear begitu. Anything happen anyway kan, sebetulnya kan. Motif dan pelaku masih belum dikabarkan, tapi pengungkapan kasus ini semakin mendapat kemajuan penting. Carolyn Presuti dan Dania Iman VOA.